Teka teki Adit Jayusman calon suami Ayu Ting Ting terkuak, begini riwayat dan sosoknya. Teka teki siapa Adit Jayusman calon suami Ayu Ting Ting akhirnya terjawab. Ini jejak pendidikan dan profil sosok lengkap calon menantu Umi Kalsum dan Abdul Rozak sekaligus calon ayah sambung Bilkis ini. Nama pedang dud Ayu Ting Ting kini dikaitkan dengan Adit Prada Najayusman, pria yang muncul di ultah Umi Kalsum. Sosok pria berbaju hitam yang ikut berfoto dengan keluarga Ayu Ting Ting di momen perayaan ulang tahun Umi Kalsum kini terkuak statusnya. Meski sempat diunggah dalam Instagram Umi Kalsum, namun tak berselang lama postingannya langsung dihapus usai menjadi viral. Kabar terkini, bersama dengan ayah Rozak, Umi Kalsum membenarkan sosok lelaki tersebut merupakan calon menantunya. Dengan demikian menandakan lelaki bernama Adit itu adalah calon suami dari penyanyi Danggut Ayu Ting Ting. Dalam tayangan video berdurasi 14 menitan tersebut, seorang wanita melontarkan pertanyaan pada Umi Kalsum terkait sosok lelaki tampan di fotonya yang sedang viral. Masih penasaran, wanita dalam video poll tersebut kembali memperjelas pertanyaannya kembali. Namun, saat wanita tersebut menanyakan identitas lelaki tersebut, Umi Kalsum dan ayah Rozak sepakat untuk tak membongkarnya saat ini. Mereka meminta agar semuanya bersabar. Sementara, Ayu Ting Ting kerap menyebutkan keinginannya untuk segera menikah dan belakangan ini sosok pria yang digadang-gadang akan menjadi suaminya muncul di media sosial Instagram milik Umi Kalsum. Namun, rupanya unggahan tersebut sudah dihapus oleh Umi Kalsum. Dilansir melalui akun Instagram Panbase Ayu Ting Ting yang kunto aji ofisial garis bawah 1, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, sosok pria misterius tersebut terungkap, diketahui dia bernama Adit Prada Naja Yusman. Bukan sosok sembarangan, dalam unggahan tersebut Adit disebut pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente, Belanda, pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalaninya. Pria tampan tersebut bahkan beberapa kali muncul dalam unggahan Instagram pedang Duk berusia 28 tahun itu. Salah satunya adalah ketika Adit kedapatan mengunjungi kafe baru milik Ayu Ting Ting bersama teman-temannya. Tak hanya itu, Ayu juga sempat mengunggah momen saat ia melakukan video call bersama teman-temannya ketika ia dikabarkan sedang sakit. Terlihat jelas sosok Adit yang mengenakan kaus Abu, Abu ikut melakukan video call pada bagian bawah kiri gambar. Bukan hanya itu, beredar pula foto-foto kebersamaan mereka dari sejumlah akun. Terima kasih telah menonton!